Teman-teman, kali ini kita akan mengunjungi tempat penjualan kambing kurban yang ada di Batu Raja. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan yang punya kambing ya. Bagaimana tipe kambing yang baik, namanya apa saja, kita akan cari tahu nanti. Sekarang kita lihat-lihat dulu kambing-kambing yang ada di sini. Di sini ada puluhan, teman-teman. Bahkan di sini ada sapi juga. Oke, teman-teman. Kita akan coba tanya-tanya ke Bapak yang punya ya. Selamat pagi. Pak, ini dengan Pak siapa, Pak? Anang Marjudi. Pak Anang? Anang Marjudi. Anang Marjudi. Oh, Pak Samino aja ya, Pak. Pemilik peternakan di sini, Pak. Bapak di sini punya berapa kambing ini, Pak? Untuk kambing yang siap untuk jadi kurban itu, Pak? Kurang lebih 120 ekor. Banyak juga, Pak, ya. 120 ekor ternyata ini, teman-teman. Kemudian, Pak, ini yang ingin saya tanyakan di sini, Pak. Untuk syarat kurban sendiri, Pak, itu kambing yang berusia berapa itu, Pak? Dua tahun lebih. Dua tahun lebih, ya? Dua tahun lebih. Dua tahun lebih, kemudian nggak cacat. Oh, iya, iya. Untuk contohnya, Pak, yang kambing ini, Pak, ini jenis apa ini, Pak? Yang kambing yang ini, Pak? Ini rambon, Pak. Rambon, Pak, ya? Itu namanya kambing rambon? Rambon. Oh, iya. Untuk harganya sendiri, Pak, sekarang kita coba cek harga untuk yang model ini, Pak. Untuk yang jenis ini berapa ini, Pak? Ini yang ini Rp2.800.000, Pak, ya? Udah siap kurban, Pak, ya? Kemudian, Pak, kalau yang ini, Pak, ini jenis? PE, Pak. PE, Pak, ya? Iya, PE, Pak. Ini untuk PE ini berapa, Pak, harganya, Pak? Ini Rp3.100.000, ini Rp3.100.000. Rp3.100.000, ini untuk kambing jenis ini, teman-teman, ya? Kemudian kira-kira untuk beratnya ini, Pak, berapa, Pak? Kalau untuk ini kurang lebih 38 kg. 38 kg, Pak, ya? Untuk yang ini, Pak? Yang ini juga sudah beda ini, Pak, ya? Udah beda jenis, Pak. Udah beda jenis, Pak, ya? Kalau yang ini jenis apa ini, Pak? Ini namanya Rambon juga, ini. Rambon juga, Pak, ya? Untuk yang ini, teman-teman, namanya Rambon juga, yang warna putih ini. Usianya juga sudah di atas 2 tahun, nih, teman-teman. Kalau yang warna hitam itu, Pak, sama, ya? Sama juga, Pak. Sama. Yang berapa? Kacang? Iya, kambing lokal, ya? Ini kambing lokal, teman-teman, namanya, kata si bapak, namanya kambing kacang. Nah, kita lihat, dia melihat ke kamera. Kambing kacang. Kalau yang ini, Pak, ini besar sekali, ini, Pak. Rambon ini, Pak. Itu Rambon juga, Pak, ya? Teman-teman, besar sekali. Jadi, di sini, teman-teman, kata si bapak, ini rata-rata jenis yang ada di sini, ini kebanyakan Rambon. Dengan kualitas-kualitas super yang sudah siap untuk dijadikan kurban. Ada berbagai jenis, berbagai harga, maksudnya, berbagai ukuran. Kemudian, untuk yang ini berapa kilo, ini, Pak, kira-kira, Pak? Ini kurang lebih 40-an, ya, Pak. Oh, ini 40-an, Pak, ya? Untuk harga sendiri, Pak, kalau sudah 40 kilo, ini, Pak, Bapak tawarkan berapa, Pak? 3,5, Pak. Ini 3.500.000, teman-teman. Kalau yang di belakang, Bapak, ini, Pak? Ini 50-an ini, Pak. 50 kilo-an, Pak, ya? Untuk harganya sendiri, Pak? 3.900.000, Pak. 3.900.000, teman-teman. Memang besar. Beda. Kita lihat, teman-teman, si bapak sedang memegang kambing dengan ukuran yang paling besar di sini, teman-teman. Di jenis rambun, juga. Kita lihat. Kalau yang ini, Pak, yang ini kira-kira sudah berapa kilo, ini, Pak? Sekitar 85 kilo, Pak, ya? Sekitar 85 kilo, teman-teman. Bisa lihat sendiri. Untuk harganya, Pak, kalau sudah 85 kilo? Kemarin terjual 4.800.000, Pak. 4.800.000, Pak, ya? Memang super, teman-teman, ya? 85 kilo. 4.800.000, teman-teman. Kita lihat. Si bapak yang sudah ahli sekali. Jadi di sini, teman-teman, si bapak juga mau menjelaskan bagaimana tips memilih kambing yang baik untuk dijadikan kurban. Selain umurnya sudah di atas 2 tahun. Si bapak juga akan coba jelaskan pada kita. Bagaimana tips memilih kambing yang baik. Jadi, teman-teman, si bapak akan coba menjelaskan pada kita. Ini bagaimana cara mengecek giginya. Gigi yang bagus. Udah besar, Pak. Udah besar. Oh, seperti ini, Pak, ya? Biar ini, Pak, ya? Sudah masuk syarat ini, Pak, ya? Sudah masuk syarat. Wah. Sampai ke gigi, teman-teman. Kita cek, ya? Dan, teman-teman, sekarang kita akan mengecek ini sapi juga. Karena di sini juga, Pak, jualan sapi juga. Sapi yang sangat besar. Kalau ini, Pak? Kalau ini sapi jenis apa, Pak? Ini kopioran, Pak, namanya, Pak. Kopioran, ya? Untuk umurnya sudah berapa tahun, ya, Pak? Ini kurang lebih 3 tahun, Pak. 3 tahun, Pak, ya? Kemudian untuk harga, Pak? Harga saat ini? Ini untuk harga kurban 21 juta, Pak. 21 juta, ya, teman-teman. Memang besar ke sini. Kemudian yang ini, Pak? Ini sama jenisnya juga sama, Pak, ya? Koproy? Kopioran, Pak. Kopior, teman-teman, ya? Bukan koproy. Ini 19 juta, Pak. 19 juta, teman-teman, kalau yang ini, ya. Untuk beratnya ini, Pak? Kira-kira berapa kilo ini, Pak? Berat kurang lebih 450, Pak. 450 kilo. Kemudian yang ini, Pak? Ini jenis Bali, Pak. Oh, ini sapi Bali, teman-teman. Untuk beratnya? Ini kurang lebih 400 kilo. Sekitar 400 kilo, teman-teman. Di sini ada beberapa sapi. Banyak juga di belakang. Kalau sapi sendiri, Pak, untuk syarat kurban itu seperti apa itu, Pak? Untuk usianya? Usianya maksimal ya 2 tahun, setengah 2 tahun. Sama saja, Pak, ya? Seperti kambingnya. Pak Samino, ini untuk sapi dan kambingnya ini ternak sendiri atau bagaimana ini, Pak? Tidak dapat beli, Pak. Oh, dapat beli juga, Pak, ya? Dapat beli juga. Kemudian dikumpulkan jadi satu. Jadi dijual lagi di sini, Pak, ya? Kemudian ini belinya ini dari mana, Pak? Kalau untuk sapi lokalan saja, Pak. Ada yang dari Lampung. Ada yang dari sini-sini saja, Pak. Oh, iya, iya, Pak. Berarti ini, Pak, beli ini sengaja untuk menghadapi hari raya kurban ini, Pak, ya? Kemudian, Pak, bila tidak laku ini, Pak, dikemanakan, Pak, untuk sapinya ini, Pak? Disembeli, Pak. Disembeli, ya, potong untuk ini, ya, konsumsi, ya, dijual ke pasar, Pak, ya? Iya, Pak. Berarti ini bukan Bapak pelihara sendiri dari kecil seperti itu, bukan, Pak, ya? Bukan, Pak. Bukan, Pak, ya? Ini sengaja untuk hari raya kurban ini, Pak, ya? Sudah 15 tahun, Pak. 15 tahun, ya? Istilahnya Bapak bisnis kambing dan sapi setiap lebaran, ya, lebaran kurban ini, ya? Kalau sudah hari lebaran juga tetap ada, Pak. Tetap ada, Pak, ya? BPK, potong-potong hari-hari biasa, Pak. Kita lihat, teman-teman, disini begitu banyak kambing-kambing super semua, teman-teman, yang sudah siap untuk dijadikan kurban. Kita lihat, teman-teman. Kambing-kambing yang sangat super sekali. Ini jenis kambing apa ini, Pak? Rambon juga, teman-teman, ya? Kita lihat, bagus sekali, teman-teman. Baik, terima kasih, Pak Samino, telah memberi penjelasan tentang sapi dan kambing-kambing untuk kurban. Sukses selalu buat Bapak. Semoga kedepannya semakin banyak yang beli kambingnya, Pak, ya? Oke, itu saja, Pak. Terima kasih. Sampai jumpa, Pak. Sampai jumpa, Pak.